Gara-gara kesalah dengan orang tuanya karena kerap menanyakan soal uang wanita di Kuningan Jawa Barat nekat menyebarkan berita bohong soal teror bom. Pesan terkait teror bom palsu itu ia kirimkan ke customer service sebuah bank. Hal ini dilakukannya agar bank menutup pelayanannya sehingga orang tuanya tak lagi menanyakan soal uang tersebut. Dikutip dari Tribun Jawa Barat ID, pelaku bernama Mila Nurmila Sari kini harus menanggung akibat dari perbuatan nekatnya. Mila ditetapkan menjadi tersangka karena telah membuat pesan berantai mengenai teror bom palsu. Terkait penetapannya tersebut, warga kecamatan Ciawi Gebang Kuningan ini mengaku menyesali perbuatannya. Mila menjelaskan aksinya ini dipicu rasa kesalnya dengan orang tuanya lantaran kerap didesak untuk memberi uang. Pedagang kue basa ini diketahui menyebarkan pesan berantai teror bom ini pada Jumat 22 Oktober. Mila berujar upayanya melakukan teror bom ini bertujuan agar bank menutup pelayanannya saat jam kerja. Sementara itu, kasat reskrim Polres Kuningan, AKP Muhammad Hafid Firman Syah dalam keterangannya mengatakan bahwa pelaku sekaligus pelapor pertama teror bom ini. Aksi tersangka ini juga sempat membuat sejumlah bank menutup pelayanannya sementara. Perangkapan terhadap Mila dilakukan pada Sabtu 30 Oktober dini hari. Dalam pengukapan kasus ini, Polres Kuningan juga sempat berkoordinasi dengan Densus 88 serta melakukan penelusuran melalui tim cybercrime. Kini atas perbuatannya, Mila dicerat dengan pasal 14 ayat 1 nomor 1 tahun 1956 tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman paling tinggi 10 tahun dan atau pasal 27 ayat 4 jumto pasal 45 ayat 4 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Telah terjadi pengancaman terhadap salah satu customer service bank swasta itu bank mandiri ditelepon oleh orang yang tadi kenal dan melakukan bahwa di mandiri akan ada bom. Dan juga selain itu ada juga SMS yang tersebar melalui nomor-nomor random yang isinya Selamat menikmati. Kamis sejenap anggota Gerakan Merdeka Raya telah menyiapkan bom di seluruh bank Ciawi Gebang dan akan meledak pada pukul 11 WIB. Setelah mendapatkan informasi tersebut, anggota PORES dan juga PORES dan juga PORES bisa berubah melaksanakan penyelidikan terhadap nomor yang digunakan oleh pelaku. Demikian informasi kali ini, nantikan terus informasi terbaru lainnya. hanya dikenal Youtube Tribu News.